assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan mengaceng di channel barunya mengaceng ya itu mengaceng dog seller ya jangan lupa kunjungi juga channel lama saya yaitu channel mengaceng bagi anda yang mau berbagi pengalaman silahkan kunjungi channel lama saya ya eh kali ini ternak yang akan saya jual ini berjenis dia terpit kampung ya jadi bapaknya terpit induknya dia kampung ya induknya benar-benar kampung ya kampung pemburu tapi bukan kampung-kampungannya eh ini jenis kelaminnya jantannya ini usianya sekitar satu tahunan tetapi karena ternak ini dipegang sama anak-anak buru tadi ini jadi dari kecil dia dari mulai dia umur enam bulan dia sudah dilatih buru ya ini badannya sudah sering rusak ini terlihat bekas-bekas luka babi ya ini ini sangat gede sekali ya ini banyak sekali bekas-bekas lukanya ini ini udah sembuh tapi ya ini hanya bekas-bekasnya saja ya sering sekali luka ya eh ternak ini mempunyai syarat-syarat fisik ya pertama dari pusat-pusat dia sebelah kanan dia pusatnya gede cuman yang sebelah kiri dia pusatnya kemudian pusatnya kecil ya jadi agak tersembunyi nah dia kita meski agak buka seperti ini nah ini baru kelihatan pusatnya ya nah ini pusatnya yang sebelah kiri nah nah ini pusatnya kelihatan ya jadi meski agak dibuka kalau yang kiri ya kalau yang kanan kelihatan gede cuman yang kiri agak tersembunyi kemudian pusat dagu dia pusat dagunya satu ya kemudian dia gigi-gigi taring masih utuh ya kemudian lidah dia lidah polos kemudian kuku dia kuku putih ya dia putih semua kukunya kemudian ada warna hitam di sini di punggung cuman ke depannya cuman ada di dekat mata saja ini sama di telinga ini kemudian untuk biji peler nah dia biji pelernya dia kulit pelernya dia hitam ya cuman dia bagian kanan yang di luar ini ada bekas luka juga ini bekas gede ya ini dulu parah sih nah ini kemudian ujung ekornya ini bekas kepotong babi ya cuman tidak terlihat bekas dipotong jadi ini sudah nutup lagi bulunya jadi dia waktu lagi latihan-latihan buru dulu dapat babi gede dia ujung ekornya putus ya jadi ukurannya hanya 3 seperempat ekornya ini kalau dibilang kita ya untuk dasar buru dia sudah cukup bagus sekali ya ya cukup bagus lah kalau untuk dasar buru di umur-umur setahun ini ya udah sering rusak dia ngejar di dalam dia udah dibilang kuat lah kalau disini nah cuman kelemahannya ya kalau untuk di dalam suaranya jarang keluar dia ya ya namanya ras lah jarang-jarang untuk keluar suara kejarannya ini hidungnya hitam ya hitam legam hitam pekat jadi tidak pilau ini untuk ukuran ukuran ternak ini sementara ini untuk hai hai untuk ukuran dia 52 ya tingginya nah dia tingginya hehehe Udah udahذا ini tingginya 52 Ya 50 cm untuk pingginya berarti dia masuk ukuran tujuh ya 7 full cuman ini masih agak kurus aja karena capek kerja sekali lagi dia ada kelemahannya yaitu pusannya ya jadi agak tersembunyi nah ini pusannya ya terlihat yang tersembunyi jadi yang sebelah kanan gede yang sebelah kiri agak tersembunyi meski kita bukar bulunya tapi ada dia pusannya jadi untuk fisiknya sebenarnya tidak ada kekurangan cuman itu aja tidak terlalu terlihat ini pusannya kiri cuman saya yakinkan ini ada ini pusannya ya bagi kawan-kawan yang berminat silahkan langsung menghubungi saya ya ke nomor saya langsung jangan lewat perantara siapapun karena tena ini ada di kandang saya untuk harga saya bukanya di 8 ribu ya karena tena ini sudah dilatih berburu jadi tinggal mematangkan saja ini untuk harga saya bukanya di 8 ribu atau di 8 juta ya sekali lagi untuk harga saya buka di 8 juta bagi kawan-kawan yang berminat silahkan langsung menghubungi saya untuk pengiriman saya bisa untuk membantu pengiriman seputaran kalau di luar pulau hanya daerah Sumatera ya Sumatera juga hanya daerah Sumatera Barat ya seperti Bukit Tinggi Padangkota untuk daerah-daerah lain seperti Dharma Seraya kemudian Bengkulu Sisir, Pekanbaru, Riau kita masih bisa pengiriman ya cuman lain dari itu kita belum bisa sekali lagi bagi kawan-kawan yang berminat silahkan hubungi saya langsung saya buka harganya di 8 juta ya untuk sekarang ini gagah ternaknya ya dia rasnya kelihatan dengan bekas tato luka di badannya yang sangat penuh sekali ini dari depan sampai belakang dia tato-nya penuh ini mukanya kalau prediksi saya kalau menurut saya dia mirip ke silangan Dogo Kampung ya karena ini apa ininya ada cekung ya agak cekung jadi ini lebih mirip ke Dogo Kampung tetapi saya tahu nih bapakannya ini bapakannya terpit ya asli induknya Kampung cuman keluarnya dia hampir mirip Dogo Kampung ya sekian konten hari ini saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati